Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manjadda, wajadda, manzera'ah, hosada Oke sahabat tani Kali ini saya akan mereview Tentang masalah pembuatan tempat pembibitan Oke disini kita pembibikannya Karena apa namanya Tanahnya masih mempergunakan tanam Buru tani, buru tanam Maka kita menanahnya belum mempergunakan Apa namanya Penanaman dengan menggunakan polybag Ya sebagaimana penanaman dengan menggunakan mesin Kalau disini kita langsung Membuat tempat pembibitan di sawah yang akan kita tanami Nah problem disini teman-teman sekalian Saya sudah membuat ini sekitar 15 x 20 meter panjangnya Kemudian lebarnya sekitar 15 meter Untuk sawah yang kurang lebih luasnya 43 are Ya sebenarnya sih lebih Kalau kita mempergunakan sistem tanam poliseri Ini lebih sekali teman-teman sekalian Cuma saya proyeksikan nanti ini Untuk dipakai menanam sayur-sayuran Ketika setelah musim ini Yaitu musim kemarau Oke jadi Kos yang dibutuhkan disini Sangat mahal Untuk pertama kalinya Tapi kan cuma satu kali kosnya Karena Saya harus Meminta kepada masyarakat disini Untuk Menebang pohon Seperti sana Ada ranting kayunya itu Ketika ditancapkan Itu cepat sekali tumbuhnya Dan sulit untuk matinya Orang sini mengatakan Kayu ciamate Artinya kayu itu Ciamate artinya Tidak akan tangkap pernah mati Ya jadi Cuma satu kali tanam Kemudian Selamanya jadi pagar Tapi Sekali lagi teman-teman sekalian Tenaga saya kurang mampu Ya saya gunakanlah Tenaga masyarakat Karena kenapa Ketika tidak dipagar Disini kan berdekatan Dengan rumah masyarakat disana Maka otomatis Itu punya ayam Jadi ayam Bebek Kemudian sapi Bisa saja menghabisi Bibit yang saya tanam disini Jadi Cara yang terbaik Yaitu kita membuat pagar Diberikan kawat Kemudian bukan cuma kawat Diberikan lagi Dari Atau Jaring Ya supaya Binatan-binatan Seperti bebek Itu tidak memasuki Area Pembibitan Jadi Costnya untuk pertama Lumayan teman-teman sekalian Tapi tidak apa-apa Namanya juga kita Bertani Untuk memperbaiki lingkungan Dengan tentunya Bertaninya Secara organik Manjadda Wajadda Manzara'ah Hosada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!